Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Rian Afriana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya yuk bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon yang ada di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian cari fontnya klik font font my font kalian cari font telecista klik yang ini klik Oke kalian pilih stroke aktifkan stroke widthnya 12 klik centang kalian atur ukuran dan posisinya pilih color pilih gradient klik icon plus yang ada di bawah klik icon color pilih warnanya klik Oke klik tanda panah yang sebelah kiri klik icon color pilih warnanya klik oke kalian atur tanda panahnya nah kira-kira kayak gini klik Oke klik centang kalian pilih copy pilih edit ketik namanya klik Oke klik oke kalian pilih color klik icon plus yang ada di bawah kalian ganti warna birunya jadi warna putih klik oke klik oke klik 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 oke lagi klik 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 aku atur posisinya dan ukurannya nah kira-kira begini kalian pilih copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih stroke pilih warna putih stroke widthnya dua klik centang atur posisinya klik teks yang warna biru ini pilih copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih stroke pilih warna biru stroke widthnya dua klik centang atur posisinya klik layer pindahin teksnya ke kolom nomor tiga kalian kunci semuanya klik layer lagi klik persegi enam yang ada di tengah yang di bawah pilih shape pilih warna hitam klik centang pilih tubek atur bentuknya ya kalian copy pilih tubek atur lagi bentuknya kalau sudah selesai pilih draw kalian klik kaca pembesar yang ada di atas kalian perbesar klik lagi kaca pembesarnya kalian draw ya kalau kalian mau geser klik lagi kaca pembesarnya klik lagi kaca pembesarnya klik centang pilih tubek klik layer klik icon yang ada di bawah kalian centang semua klik icon yang ada di tengah klik ok klik layer lagi atur posisinya pilih shadow pilih shadow aktifkan blur radius nya 0 offset x nya 5 offset c nya 5 klik centang kalian pilih copy atur posisinya klik layer klik icon yang ada di bawah kalian centang semua klik icon yang ada di bawah klik ok klik layer lagi kalian pilih strok kalian pilih strok aktifkan pilih warna biru strok width nya 3 klik centang pilih import pilih import masukin bercak cat nya klik centang pilih tubek kalian atur ukuran dan posisinya nah kira-kira kaya gini pilih kotak yang ada di bawah pilih color ganti background nya jadi warna hitam ya klik centang klik centang kalau sudah selesai kalian save klik icon yang ada di atas pilih save to gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati